Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Club Pastinya Dan hari ini kita akan special review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0 Yaitu konfig IMX Pro by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 ini Dengan konfig IMX Pro by Imposter Club Kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Selanggap pertama yang harus kalian lakukan adalah Install aplikasi yang namanya manual camera compatibility Nah gunanya ini untuk pemula agar kalian tahu kamera 2AP di device kalian sudah aktif atau belum cuy Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita klik start untuk memprosesnya Oke ini dia untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2APnya dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian ya Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka Zarchivernya Kemudian kita masuk ke folder downloads Ini dia cek bahan-bahannya Yang pertama disini ada imxproconfig.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada ngcam 7.4v2.0ink.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So sekarang kita tinggal aja langsung install aplikasi Gcamnya Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya Seperti ini cuy Oke setelah itu kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah Kemudian kita masuk ke settings Lalu disini kita pilih menu konfigurasi ya Kita ulir ke paling bawah seperti ini Nah ini dia cuy Kita klik Kemudian disini kita pilih menu simpan Lalu disini kita ketikan bebas ya Gunanya untuk memancing folder Gcam atau config 7 Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang ada di dalam video ini Dengan nada bunyi ting di pertengahan Maupun di akhir video ya Jadi kalian wajib simak video ini Sampai selesai So sekarang kita tinggal klik seperti ini Filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia untuk hasil dari ekstrakannya Cuy IMX Pro Config Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia untuk file confignya teman-teman Jadi disini ada 6 versi file config Dengan level kamera 2 yang berbeda-beda Dan format spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX dan ada config non AUX Yang dimana config AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya teman-teman ya Jadi config non AUX itu digunakan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Atau video stabilizer Lalu untuk perbedaan antara config auto, jpg, dan yuv sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config sesuai dengan level kamera 2 api masing-masing device Nah cara ngeceknya dan cara taunya gimana Kalian tinggal cek menggunakan aplikasi yang namanya kamera 2 prop Ini dia Cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Nah ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Atau level kamera 2 apinya ya Di bagian centang kanan hijau atas sendiri ini teman-teman ya Level 3 Jadi untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang yuv ya Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya device kalian harus menggunakan config yang jpg Namun ketika kalian mendapatkan hasil di bagian centang hijau limited Itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan gkm Seperti itu mengertianya So sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk config sesuai dengan level kamera 2 api kita masing-masing Disini saya pakai yang yuv Karena disini saya praktekan untuk semuanya Jadi saya pilih semua seperti ini Sekarang kita tinggal klik tahan Lalu disini kita pilih salin atau potong bebas Disini saya salin Kemudian disini kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar ya Seperti ini Kemudian kita cari folder yang namanya gkm Ini dia teman-teman kita klik seperti ini Kemudian kita masuk ke dalam folder config 7 atas sendiri ini ya Kita klik Lalu disini kita tempelkan confignya cuy Di sebelah sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gkmnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Dari mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik kembalikan dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita tinggal langsung aja review gimana tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di mode video ultrawidenya nih ya Kita coba tes jalan seperti ini Tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan Dan terlihat bahwa meskipun kita hanya menggunakan tangan biasa Tidak ada getaran yang sangat terasa disini teman-teman Masih cukup steady dan stabil sekali Kita untuk coba jalan seperti ini Hentakan kaki pun juga sedikit minim sekali untuk kerasanya disini sih So sekarang kita langsung stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam nya kita 2.0 dengan config IMX Pro by Imposter Club Di mode video ultrawidenya ya Terlihat sama seperti preview sebelumnya kita lihat bahwa disini juga hasilnya stabil dan electronic image stabilisasi nya sudah berjalan dengan normal Kontras dan saturasinya pun cukup mendominasi disini teman-teman So sekarang kita langsung review di mode kameranya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita coba di mode kamera terlebih dahulu Dengan rincian seperti ini AWP nya aktif HDR plus dan rasio gambar 16 banding 9 Kita menggunakan objek komponen elektronik seperti ini Kita tap kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Nah disclaimer terlebih dahulu teman-teman Ketika kita menggunakan config IMX Pro ini Hasil preview nya terlihat warnanya ungu seperti ini ya Ketika kita selesai memfoto tapi tidak apa-apa karena ini sebagian dari prosesnya cuy Kalian tunggu aja sampai jadi Langsung aja kita buka tugasnya So jadi seperti inilah tugasnya di mode kamera Gcam nih kita 2.0 dengan config IMX Pro by Imposter Club Cuy luar biasa ya Bener-bener jernih sekali Detail dan sangat clean Bersih sekali teman-teman tugasnya Apalagi di rona kulit manusia Terlihat ya bahwa disini hasil skin tone nya natural sekali teman-teman ya Dan di bagian saturasi warna hijau daunnya itu cukup enak Dan sejuk sekali ya tidak terlalu mencolok disini cuy So sekarang kita langsung review di mode kamera dengan AWP non-aktif tuh selanjutnya Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan seperti ini rinciannya Jadi kita menggunakan AWP non-aktif dan HDR plus rasio gambar 16 banding 9 ya Kita menggunakan objek day case saat ini teman-teman Langsung kita tap seperti ini Langsung kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti ini lantuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP non-aktifnya teman-teman Wow ini keren banget sih hasilnya bener-bener estetik ya cuy ya Kalian bisa lihat disini detail di bagian objeknya itu kerasa sekali dan HD sekali untuk gambarnya Dan bokeh yang dihasilkan pun juga bulat-bulatnya tuh bener-bener mahal sekali cuy Seperti ala-ala efek di SLR ya teman-teman Kita bisa zoom disini dan tidak ada pecah sama sekali untuk kerapatan pistolnya masih tetap terjaga disini teman-teman Dan warnanya dihasilkan di mode AWP non-aktif sendiri Warnanya terlihat senderung lebih warm ya ketimbang di AWP aktif tadi cuy So sekarang kita langsung review di mode potret tuh selanjutnya Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret Dan ini dia rinciannya Jadi kita pakai AWP aktif dan tanpa retouch wajah ya Kita menggunakan HDR plus Langsung aja kita tap di bagian wajah Kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Langsung kita buka kita tunggu Nah ini dia untuk hasil di mode potret Gcam Nih kita 2.0 dengan config IMX Pro by Imposter Club Luar biasa ya Bener-bener keren banget hasilnya disini Blurnya rapi, detail dan warna skin tone nya Ketika kita mengaktifkan di AWP aktif malah terlihat natural dan putih seperti ini teman-teman Dan di bagian shadow nya nih enak banget teman-teman Dan high click yang dihasilkan pun juga pas menurut saya Tidak terlalu berlebihan sehingga tidak menghasilkan gambar yang terlalu terang atau over exposure ya Jadi ada sedikit tips dari saya untuk kalian semua nih Ketika kalian menggunakan Gcam nya kita dan foto dengan objek manusia seperti ini Kalian cukup cari tempat yang rindang ya Jauh dari serotan sinar matahari secara langsung di bagian rona kulit manusia Agar tidak terlihat gelap ataupun hitam karena efek dari HDR nya teman-teman So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config IMX Pro by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa